Intro Halo sahabat pokok teman-teman bonsai Indonesia Jumpa lagi dengan saya Rui Julianto Dalam channel Youtube Bokobat Teman-teman pagi ini saya berada di kota Kucing, Sarawak, Malaysia Kita dari BBBI menghadiri acara pameran nasional di Kucing Pameran tersebut berjudul 2024 Sarawak Open Bonsai and Suiseki Championship Show Pameran ini diselenggarakan oleh Malaysia Bonsai Suiseki Association Kurang lebih cabang Sarawak ya Mengadakan pameran ini Dan mengundang beberapa artis bonsai dari beberapa negara Yaitu dari Indonesia dan dari Taiwan Kita disini bersama-sama untuk sharing Untuk gathering bersama Berbincang masalah bonsai dan berbagi ilmu Dalam pengetahuan bonsai Teman-teman disini saya akan mereview Bonsai-bonsai yang dipamerkan di dalam pameran ini Mari kita ikuti Ya pameran kali ini Kebetulan saya juga adalah salah satu dari juri Kemudian nanti juga kita akan ada demo Demo bonsai Pameran kali ini Mereka mempunyai beberapa kategori Kategorinya adalah menurut ukuran Jadi di dalam pameran kali ini Mereka menghendaki adanya Pemisahan penilaian secara ukuran Dari ukuran small mame Kemudian medium dan large Ada ukuran extra large Tetapi sifatnya ekshibisi Ya dari masing-masing ukuran Kita akan memilih 10 terbaik Kemudian dari 30 terbaik Kita akan memilih 1 base in shoe Saya mulai dari ukuran bonsai large Jadi ini adalah bonsai-bonsai yang berukuran besar Ukuran besar tidak lebih dari 1 meter Yang pertama ada lohancung teman-teman Ini adalah lohancung Lohancung yang daunnya sudah diokulasi dengan jenis daun yang kecil Yaitu biasa dikenal dengan daun jinjuan Secara tampilan gaya Pond ini bagus sekali mengusung tema Japanese style Tetapi untuk anatomi Mungkin ada beberapa yang masih kurang seimbang Bisa nanti di kemudian hari Diminimalisir Kebetulan lohancung ini Mendapat best 10 di kelas large Di kelas bonsai berukuran besar Selanjutnya ada kupalandak Nah disini bisa kita lihat Sirikas bonsai Malaysia Mereka kebetulan Mempunyai iklim yang sama dengan Indonesia Ketika kita mendefinisikan bonsai adalah miniatur pohon yang hidup di alam Maka alam di sekitar kita yang akan menjadi model dari pembuatan miniatur pohonnya Nah ini adalah representasi kondisi pohon yang hidup di alam Ya di alam tentunya di Malaysia Kita bisa melihat kekuatan tumbuh-kekuatan tumbuh yang ada Hampir sama dengan di Indonesia Pohon ini menampilkan sebuah kehidupan pohon yang natural Kehidupan pohon yang normal-normal saja Nah hanya satu hal yang masih dirasa kurang 2 juta Adalah kematangan Terlihat sekali jelas perantingan masih terlihat sangat muda Ini juga ada kupalandak Sampah berukuran masih berukuran besar Nah bisa diperbandingkan antara perantingan yang kupalandak yang ini Dengan yang barusan tadi Kondisi kematangan jauh pohon yang ini lebih matang Nah perbedaannya sangat jelas Seperti sering saya sharingkan teman-teman bahwa kematangan pohon Dicapai oleh perpecahan ranting yang maksimal Nah kalau kita melihat kondisi pohon kupalandak yang ini Perpecahan rantingnya masih pada kurang lebih level 4 Ya level 4 tetapi level 4 yang baru saja tercapai Di sini bisa dilihat kondisinya level 4 yang sudah lama tercapai Jadi lebih matang kemudian lebih banyak Lebih banyak apa namanya pertumbuhan level 4 nya lebih banyak Sama-sama menampilkan ekspresi pohon yang hidup di alam Masih di jenis yang sama kupalandak Jadi di sini kita bisa belajar ya teman-teman Bagaimana pohon kondisi tua itu tercapai Pada definisi membuat bonsai menurut saya juga Kita sedang membuat miniatur pohon tua Pohon tua dalam arti kematangan Nah ini juga ada perbandingan pohon kupalandak yang cukup tua Perantingannya sudah mencapai level maksimal Apabila diteruskan akan bertambah banyak pertumbuhan Ranting yang level 4 nya Jadi di sini juga ada Satu pohon laki kupalandak juga Nah ini pertumbuhannya juga Agak sedikit lebih muda Dan masih belum merata Anatominya luar biasa semua Keduanya keempatnya tadi mempunyai anatomi Sirikas kupalandak yang terepresentasi Ya teman-teman ini sekarang kita Beralih ke pohon anting putri Di sini ada sebuah anting putri yang Memang sangat tua Saya bilang sangat tua karena sudah banyak bergerak ya kulitnya Kemudian perantingan juga sudah sangat maksimal ini Sebagai perantingan anting putri Pohon bergaya natural Sangat bagus sekali Gerakan pohon Gerakan batang pohon Sangat natural Perantingan dan penataan taju juga Sangat bagus Ya pohon anting putri ini Sebenarnya ada sedikit kejanggalan buat saya ya Sekali lagi ini buat saya Masalah posisi teman-teman Jadi apabila posisi di sebelah sini Kita bisa lihat ada satu tajuk yang menjorok ke depan Ya ini satu tajuk yang menjorok ke depan Bahkan dia panjang Kemudian perpecahan cabangnya Membentuk uruh V Jelas sekali membentuk uruh V Saya sudah menganalisa bagaimana Cara kita mengeliminir Kekurangan dari pohon ini Ya itu dua aspek tadi ya Satu aspek cabang yang ke depan Kemudian kedua aspek yang Cabang yang berbentuk uruh V Nah Saya mempunyai pandangan apabila Pohon dilihat dari angle yang seperti ini Nah disini Nah disini angle-nya Jadi yang tadi ke depan Ya sudah Sudah mengalir ke samping sekarang Kemudian yang huruf V Juga Kalau dilihat dari angle sebelah sini Sudah sedikit samar Sudah sedikit samar Tidak terlalu jelas Membentuk uruh V Nah dari sini Dari sebelah sini Ya nanti dengan cara sedikit Menanam agak merunduk ke depan Sehingga makota Bisa sedikit mengarah ke depan Akan lebih pon Dilihat akan lebih Natural Kemudian arah tumbuh juga Lebih jelas Jadi seolah-olah Arah tumbuh akan mengarah ke sebelah kiri Apabila kita menggunakan Tampak depannya Dari angle sebelah sini Ini kebetulan ada Satu anting putri lagi teman-teman Berukulan lat juga Ya Pohon ini jelas Menunjukkan kematangan yang Masih di bawah yang tadi ya Kita bisa lihat Kondisi akar Kondisi batang Cabang kulit gambium Dan Perantingannya Ya yang tadi Sudah sangat tua Perantingan sudah padat Kemudian Badan juga Kulit gambium juga banyak Yang berkerak-kerak Yang ini masih polos Masih Sudah tua Tetapi Tidak setua yang tadi Nah dari pohon ini juga Saya Sedikit melihat kejanggalan Tentang arah tumbuh Teman-teman ya Pohon ini mempunyai Tiga kekuatan tumbuh Yang satu naik ke atas Yang satu ke kiri Dan yang satu ke kanan Antara yang ke kiri Dan ke kanan ini Saling tarik menarik Sehingga Pohon terkesan simetris Saya bahkan Mempunyai Berimajinasi Berandai-andai Tetapi karena ini Bukan pohon saya Jadi hanya bisa berandai-andai Saya akan Hilangkan Satu kekuatan tumbuh ini Jadi hanya dua Maka arah tumbuh Akan lebih jelas Kemudian Konsep pohon Twin juga jelas Kalau gini Konsep pohon twin Kurang jelas Konsep pohon triple Juga kurang jelas Ya jadi Cerbananggung sekarang Karena Dari Dari kekuatan tumbuh Jelaslah pohon ini Mempunyai kekuatan tumbuh Yang Dominan ke arah Sebelah kiri Nah tetapi Karena ada kehadiran Satu cabang kuat ini Jadi Presentasi kekuatan tumbuhnya Jadi Jadi apa Kurang Jadi kurang 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 terpresentasi Ya ini Hanya berandai-andai Sekali lagi Imajinasi saya Apabila Saya bisa Menghilangkan Satu cabang ini Maka Pohon Konsep pohon twin Dan arah tumbuh Ke arah sebelah kiri Akan semakin jelas Masih di jenis pohon Anting putri Ini kebetulan ada Berukuran medium Ya Sangat tua juga Pohonnya Nah disini Kita bisa melihat Kenataan yang Yang cukup natural Sebenarnya ya Teman-teman ya Tetapi Masih Masih menggunakan Konsep Satu mahkota Yang lain cabang Ya Jadi Sebenarnya Pohon juga Bisa dikatakan Twin Ya Berbatang dua Tetapi Karena disini Tidak diperjelas Dengan keluarnya Anak mahkota Atau mahkota kedua Jadi Jadi kesannya Samar Jadi Kesannya Seolah-olah ini Pohon tunggal Yang terjadi dari Satu mahkota Cabang-cabang-cabang-cabang-cabang Ketuaan Sudah sangat cukup Bagus Cara perantingan juga Inilah cara perantingan Anting putri Yang sangat baik Jadi memang Terpecah ya Dari cabang Pecah ke ranting Ranting Ke anak ranting Anak ranting Ke cucu ranting Semuanya terlihat jelas Ini juga Anting putri Sekali Tidak Memanfaatkan kekuatan Tumbuh Cara mengeksplorasi Perantingannya Ya karena Satu kekuatan Tumbuh besar itu Dianggap sebagai Cabang yang besar Jadi tidak Dimunculkan Mana pemimpinnya Dari kekuatan Tumbuh tersebut Jadi penekanan Kekuatan tumbuh ini Sangat penting Kemudian kita Memberikan tekanan Pada penataan Tajuknya Berupa Pemimpin sendiri Pemimpin sendiri Pemimpin sendiri Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton